Jangan kita menginginkan segala sesuatu di luar kapasitas dan kemampuan kita, jangan iri dengan orang lain. Puji nama Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik dari seorang Presiden Amerika yaitu Presiden Wilson yang ternyata dia harus melepaskan suatu hari Menteri Tenaga Kerja dari jabatannya. Ketika didengar oleh asisten rumah tangga, si ibu ini mulai berkata, Pak Presiden lebih baik suami saya saja yang menggantikan posisi Menteri Tenaga Kerja. Karena suami saya itu kerja keras luar biasa, dia punya tenaga yang ekstra, dia sanggup kerja 18 jam sehari, dia bisa bereskan lampu, listrikan, dia bisa bereskan taman, dia suka cuci mobil. Dan saya rasa suami saya orang yang cocok untuk menggantikan Menteri yang baru saja dicopot. Pak Presiden mulai tersenyum dan dia berkata begini, Ibu asisten rumah tangga, yang saya cari bukan hanya orang yang bisa kerja keras, tapi yang saya cari adalah orang yang bisa memimpin. Apakah suami ibu bisa memimpin? Ibu asisten rumah tangga ini mulai tersenyum dan dia bilang begini, Pak Presiden, masalah memimpin mah gampang. Pak Presiden jadikan dulu suami saya jadi Menteri, baru nanti dia belajar memimpin. Hoho, haleluya. Ayat firman pada hari ini, Matius 23. Ayat yang ke-24, firman berkata, Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telang. Seringkali kita berharap menjadi seseorang dalam satu posisi tertentu, ingin jadi direktur, ingin jadi manajer, baru di situ kita belajar memimpin dan membenahi karakter kehidupan kita. Jangan kita menginginkan segala sesuatu di luar kapasitas dan kemampuan kita. Jangan iri dengan orang lain, tapi saya percaya dengan hati yang bersyukur, dengan mengandalkan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sanggup mengembangkan kapasitas kita, dan lihatlah sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.